yo para tim Beds welcome back to my channel ya pada video kali ini saya akan merekomendasikan nih anime musim winter yang cocok tuh untuk kalian tonton guys ya anime musim winter ini udah pada di ujung tanduk atau lebih tepatnya tuh udah semua anime musim winter ini pada selesai rilisnya guys ya udah tamat lah ya yang saya akan saya rekomendasikan tuh anime baru ya guys yang seru untuk diikutin bisa dibilang itu recap pulang ya apa yang udah gue tonton dan menurutku bagus akan saya rekomendasikan ke kalian dan ini saat yang tepat bagi tim Beds beraksi ya btw hashtag tetap dirumah ya guys ikuti himbawan pemerintah untuk mengatasi virus COVID-19 ini kapan lagi ya kan nolep kalian itu dapat membantu negara ya kan hahaha ya so berikut 8 rekomendasian ini membuat tim Beds anime musim winter 2020 terbaik yang wajib ditonton murenase Seton Gakuen akademi seton adalah sekolah yang banyak dihuni para binatang karena populasi manusia itu menurun drastis ya manusia di sekolah ini tuh lebih sedikit dibandingkan dengan makhluk atau hewan lainnya guys Jin Mazama adalah seorang pembenci binatang dan satu-satunya manusia laki-laki di kelas guys ia suka pada Hitomi Hino yang satu-satunya manusia perempuan di kelasnya bisa dibilang itu manusia di sekolahnya ini itu ada dua cuma sama Jin sama Hitomi Hino doang guys namun karena berbagai hal ya terlibat dengan berbagai makhluk lain atau hewan lain itu di sekolahnya tiba-tiba aja itu ada serigala yang nyosor sama Jin guys pokoknya hewan-hewan aneh itu tiba-tiba pada nempel sama si jin dan yah genre utama anime ini tuh komedi guys ya menurutku itu komedinya tuh yang berperan jadi hewan gini tuh ya itu menghibur guys menurutku Neko para berawal dari seri novel tentang kucing-kucingan ya akhirnya Neko para ini diadaptasi juga menjadi serial anime guys pertama kali rilis itu animenya ini dapat versi OVA 40 menitan ya guys eh ya pada tahun berapa ya tahun 2018 yang lalu kalau nggak salah musim padan pada musim winter ini diadaptasi juga menjadi anime versi TV gitu guys ya yang berjumlah 12 episode per episode nya itu 24 menitan jadi bagi kalian yang cari anime kawai kawai gitu bisa tonton anime Neko para ini tapi awas nih guys ya resikonya ditanggung kalian sendiri resikonya itu bikin diabetes ya karena para Neko kawai ini ya bikin darah manis kalian itu naik coy anime Neko para ini berlacar di dunia dimana para Neko atau gadis kucing yang berasal dari proses rekayasa genetik hidup berdampingan dengan para manusia ceritanya itu dimulai ketika Kaso Minasuki ingin memulai hidup baru dengan membuka toko kue secara mandiri tak disangka dua Neko yang berasal dari rumah keluarganya yaitu cokola dan Vanila itu mengikuti dirinya dengan bersembunyi di dalam kardus akhirnya kedua Neko tersebut itu tinggal bersama Kaso dan ikut membantu usaha toko kuenya guys ya ya dandanannya itu kayak mat-mat gitu ya guys tidak hanya itu adik dari sang MC si Gure ini bersama dengan para Neko lainnya yang memiliki keluarganya juga ikut meramaikan kehidupan Kaso dan membantu toko kuenya tersebut plunderer bilangan dapat digunakan untuk mempresentasikan banyak hal setiap manusia memiliki kone yang menunjukkan jumlah mengenai kehidupan mereka kone bisa mempresentasikan jarak berjalan seseorang atau jumlah pujian yang diterima guys ketika kone menjadi nol orang tersebut dalam bahaya gini aja nih misalnya kone kali ini tuh ya jika kalian nonton anime nih ya yang membuat kalian bahagia maka kone kalian akan naik angkanya ya tapi jika sebaliknya maka akan ngurang nah kalau kone tersebut jadi nol maka akan diseret oleh ya kayak tangan-tangan hitam gitu kalau apa ya black hole gitu lah ya kalau kalau kone itu udah sampai angka nol tahun 305 kalender alisian Hina diminta ibunya untuk mencari Baron merah legendaris dalam perjalanannya ia bertemu dengan lik seorang pendekar pedang bertopeng yang berusaha menyembunyikan identitasnya karena memiliki alasan tersendiri beli lah ya gue gak mau spoiler juga pokoknya tonton aja lah ya btw anime ini ya nggak jauh-jauh amat dengan genre ecinya guys ya jibaku shonen hanako kun ada sebuah akademi bernama kamu me di akademi tersebut itu sebuah rumor muncul tentang tujuh misteri tentang sekolah gitu ya guys salah satu satu misteri itu adalah hanako san sebuah rumor juga mengucapkan bahwa hanako san ini menghuni bilik ketiga di wc perempuan lantai tiga sekolah lemah diketahui juga bahwa hanako san ini akan mengabulkan semua permintaan apapun jika ada orang yang memanggilnya pada saat itu ada seorang anak SMA yang menyukai hal-hal gaib tersebut bernama Nene Yashiro menyelusuri wc yang memiliki rumor tentang hantu hantu tersebut pada saat dia memanggil hanako san dia sangat terkejut mengetahui bahwa hantu itu tidak seperti hal yang dia bayangkan ya guys ternyata hanako san itu adalah seorang anak laki-laki ya gimana ya menurutku anime ini tuh bikin lagi aja guys ya setiap episodenya itu pokoknya rekomendasi banget ya apalagi bagi kalian yang suka horror-horror gitu Somali Tomari no kami sama bermula di suatu dunia yang didalamnya itu terdapat sebuah kehidupan roh atau monster dan berbagai jenis makhluk atau ras terdapat di sana ya guys meskipun begitu kehidupan manusia itu sangat jarang ditemui di sana karena terdapat sebuah konflik antara ras dengan manusia yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang sangat langka karena kalah dan ia saat baku hantam dengan para ras lainnya itu kalah guys pada awalnya kehidupan manusia dengan monster atau ras lainnya itu berjalan dengan lancar namun ada manusia yang memberikan pandangan yang sangat buruk terhadap monster atau ras ini dan mengakibatkan kehancuran bagi pihak manusia pada suatu hari di sebuah hutan kecil terdapat sebuah golem yang senantiasa menjaga kehidupan di dalam hutan pertemuan golem dengan seorang gadis manusia itu membawa ia menjalani kehidupan baru sebagai seorang ayah golem ini bertujuan untuk mengembalikan manusia ini bernama Somali ini ya ke keluarganya jadi intinya perjalanannya itu untuk menemukan orang tua Somali guys yang dibantu oleh golem dan selama nonton anime ini itu entah kenapa melihat hubungan ayah dan anak ini membuat gue terharu sendiri cukup pokoknya siapin aja tisu nonton anime ini atau gue aja yang cengen ya nggak tahu ya pokoknya rasain aja feel antara ayah dan anak yang beda genetik ini yang satu golem ayahnya golem dan anaknya manusia pokoknya rasakan saja guys ya feelnya pitai waianano atau bufuri waifu kok jadi tank nonton bercanda yang menjadi daya tarik anime ini sendiri itu menurutku ya dalam pembuatan karakter perempuan atau ceweknya itu yang kawai guys menurutku itu ya apalagi si Sally itu supeh perfecto emang diawal itu agak krik gimana gitu tapi pas setelah maple mau buat gulit atau klan nah disitulah mulai agak seru guys bukan agak sih mulai seru guys dan juga MC perempuan yang overpower sendiri ini juga itu memiliki daya tarik sendiri di anime bofuri ini setelah menerima karena undangan dari temannya Risa shiromini KD Honjo mulai memainkan game VR MMORPG yang berjudul new world online sebagai maple si Risa ini btw si eh Sally ya guys karena kurangnya pengalaman bermain atau newbie jadi gamer ia menggunakan semua poinnya itu untuk pertahanan guys akibatnya gerakannya lambat dan ia tak bisa menggunakan sihir namun maple mendapatkan kemampuan yang disebut pertahanan absurd yang sulit untuk ditembus coy btw katanya anime bofuri ini akan berlanjut ke season 2 hmm kira-kira karena han apa lagi ya karena yang akan diperbuat oleh si maple ini Yoko no Suiri pada usia 11 tahun Kotoko Iwanaga diculik oleh yokai siluman dan mendapatkan kemampuan untuk menjadi perantara antara roh dan dunia manusia namun kemampuannya itu harus dibayar dengan mata kanan dan lagi kirinya sekarang enam tahun setelah kejadian tersebut berlalu yokai yang mengalami masalah datang yang berkonsulatasi padanya suatu hari Kotoko bertemu dengan Kuro sakuragawa seorang mahasiswa yang memperoleh kemampuan spesial setelah insiden dengan yokai ya bisa dibilang itu eh si Kuro ini nggak bisa mati guys ya Kotoko pun meminta Kuro untuk bekerja sama untuk menangani berbagai masalah supernatural guys dan btw Kotoko sama Kuro ini best couple menurutku di musim ini guys ya kalau kalian gimana anime yang menarik nih guys tentang misteri gitu ya otak kita itu akan dipermainkan apalagi pas art hantu bajananase itu tapi misterinya yang disungguhkan itu nggak terlalu rumit sih guys ya malah ringan kalau menurutnya cuma mikir di akhir pas lawan Ratu bajananase itu loh yang bikin muter otak guys ya Darwin's game karakter utama bernama Kaname Soudo yang menerima sebuah email dari temannya yang bangsat yang berisikan sebuah tautan untuk bermain game karena dia sedang bosan Kaname Soudo pun mencoba memainkan game tersebut dan ketika dia menekan tombol start seekor ular tiba-tiba keluar dari teleponnya dan menggigit leher si Kaname dan dia pun jatuh pingsan akibat tergigit ular tersebut setelah dia terbangun dan melihat HPnya dan permainannya tadinya yang dia mainkan itu sekarang namanya permainan itu malah berubah menjadi namanya sendiri namun Kaname tidak terlalu peduli tentang hal itu ya karena Kaname nggak tahu Kaname pun berjalan ke rumahnya sesampai di rumahnya Kaname penasaran dengan permainan itu dan dia pun mencoba lagi dan bermain permainan itu dan tak disangka dia mah diserat ke dalam game laknet yang mempertaruhkan nyawanya untuk selamat ya bisa dibilang pertaruhan nyawan baku hantam untuk mendapatkan uang gitu guys ya tapi taruhannya tuh nyawa coy kalau mati di dalam game ya ikut mati di dunia nyatanya gitu kalau mirip-mirip ksau lah ya anime survival plus game ini ya guys yang gue demen tapi sayang cuma rilis 11 episode doang coy dan berharap dapat season 2 nya gitu kan so itu dia 8 rekomendasi anime bagi kalian tim badge di musim winter ini ya inget jangan colong wifi tetangga ya guys untuk download semua anime itu ya hahaha nggak ada klak emang maling wifi tetangga ya pokoknya dijamin bagus dah anime yang gue sebutin tadi dan rekomendasikan tadi jangan lupa di like bagi yang suka subscribe bagi yang belum share juga ketemu lupa kalian see you next video bye bye tim badge sub indo by broth3rmax